Orang-orang yang salah satu orang jumpa, anak terantar, itu memang nanti akan menerima fasilitas perumahan. Dan nanti kita akan membuat perumahan di pantaran sungai Pengansolo, juga sungai-sungai yang saat ini masih tempatnya masih bisa dipakai untuk perumahan. Ya ini ibu-ibu yang seperti ini itu memang sangat menjadi perhatian dari Bajo, khususnya untuk masyarakat kecil, masyarakat Ong Cilik. Ini salah satu memang saya sebagaimana nanti jadi wali kota. Tidak ada lagi hal-hal yang seperti ini akan terjadi. Jadi memang hadinya Bajo untuk Ong Cilik. Makanya Bajo sekali lagi keperhatian-keperhatian di dalam hati Bajo. Bajo hanya punya hati, jadi tidak punya kepengeran. Karena Solo ini tanahnya hanya 44 km persegi, daerahnya kecil. Jadi kalau kita ingin membangun rumah datar, ini jelas tidak mungkin. Salah satunya adalah rumah susun, Rusonawa. Kita tahu bahwa di Solo ini hanya 44 km persegi, sehingga andekata dibangun rumah Ruson pun nanti akan terlalu tinggi. Nah sehingga nanti bisa ditambahkan sungai, apa di bantaran-bantaran sungai. Jadi nanti sungai akan kita beri talut dan lain sebagainya, sehingga bisa di pinggiran bisa kita buatkan rumah di bantaran-bantaran sungai. Itu kan nanti juga bisa memberikan ruang bagi keluarga-keluarga yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak. Itu, saya ingin paham. Baik. Terima kasih.